Saudara pencarian korban tragedi terbakarnya kapal penumpang ekspres Cantika 77 memasuki hari keempat. Tim gabungan Basarnas memperluas pencarian sesuai dengan arah angin dan arus laut. Tim gabungan masih melakukan pencarian korban kapal terbakar di perairan Naikliu, Amfong, Utara Kabupaten Kupang, Dusa, Tegara Timur. Pencarian diperluas ke bagian barat dan utara memastikan apakah ada korban lain dari tragedi kebakaran kapal tersebut. Polda Nusa Tenggara Timur terjunkan tim investigasi ke lokasi perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, untuk lakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara kapten kapal dan anak buah kapal serta saksi dimentai keterangkan oleh tim khusus yang dibentuk Polda. Tim kemudian sudah mengundang ahli forensik dari lapor Polda ini kembali. Dan sekarang sudah bergerak, dari tadi pagi sudah bergerak menuju ke TKP untuk melaksanakan olah TKP di sana. Aslinya nanti kita akan informasikan selanjutnya. Bapak, sudah ada pemeriksaan tunak koran dengan ABK atau seperti apa Pak? Sudah, sudah tiga ABK yang kita minta keterang. Belum pemeriksaan, ini masih penyelidikan, jadi masih interview.